salam sukses, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sabatir, kali ini kita akan bahas tentang beberapa kabel dalam jaringan yang sering digunakan oke sabatir, kita mulai dari kabel LAN rata-rata kabel LAN atau twisted pair yang pertama adalah kabel UTP kabel UTP ini yang paling banyak di pasaran dan termurah kabel UTP atau unsealed twisted pair ini yang paling banyak di pasaran kabel twisted pair yang kedua atau kabel LAN yang kedua adalah kabel FTP foil led twisted pair kenapa foil led? karena ada aluminium foilnya yang melapisi di dalam jaringan kabel di dalam twisted pair tersebut jadi yang pertama adalah UTP atau unsealed twisted pair yang kedua adalah FTP atau foil led twisted pair dan yang ketiga adalah STP STP ini adalah sealed twisted pair yaitu hampir sama dengan kabel LAN UTP dan juga kabel LAN dari FTP akan tentasi pada STP ini ada sealnya jadi lebih terbungkus beberapa kali sedikit lebih baik dibandingkan dengan kabel UTP maupun FTP ketiga-tiganya ini adalah kabel twisted pair yang mempunyai kelemahan masih rawan terhadap interferensi dan juga noise sehingga menggunakan kabel LAN baik UTP, FTP maupun STP masih rawan untuk menerima interferensi apalagi di sekitar sahabat banyak yang menggunakan wifi di channel yang sama misalkan di channel 1 sampai 13 diantaranya ada yang sama untuk di channel sahabat semua oke sahabat semua ini adalah contoh kabel dari unsealed twisted pair jadi mudah di teku kemudian di dalamnya tidak ada sealnya ini sudah siap untuk digunakan salah satu contoh kabel dari UTP atau unsealed twisted pair yang kedua adalah contoh kabel FTP atau foil led twisted pair jadi sahabat bisa lihat ini agak keras atau tidak lentur dibandingkan dengan kabel dari UTP kabel FTP ini agak keras atau kaku akan tetapi mempunyai ketahanan yang lebih bagus bersama dengan kabel STP dan sudah siap digunakan ini untuk jaringan yang kita gunakan juga kelemahan dari kabel twisted pair ini baik UTP, FTP maupun STP lebih dari 100 meter sudah menurun jauh atau bahkan sudah lost jadi ada beberapa pengalaman yang pernah kita pasang 150 meter sudah mulai down sehingga kita gunakan kebanyakan kita gunakan di bawah 100 meter ada jaringan kemarin yang 100 meter kita gunakan untuk menyambungkan sumber internet atau server dari kantor tetangga ketangganya sepanjang 100 meter dengan menggunakan kabel LAN dari UTP itu masih bisa 100 meter jadi rata-rata UTP, FTP maupun STP ini rawan interferensi kemudian tidak jauh jaraknya rata-rata kabel UTP, FTP maupun STP ini rawan interferensi dan jaraknya tidak lebih dari 150 meter ini sudah down pengguna di bawah 150 meter yang berikut adalah kabel koaksial kabel koaksial ini yang paling banyak digunakan dalam antena oke jadi menyalurkan gelombang radio dari antena antena apa saja, baik Yagi maupun Grid yang menggunakan kabel koaksial ini adalah kabel koaksial RG-6 yang sedikit besar ada yang lebih kecil kabel koaksial RG-58 kabel koaksial ini kelebihannya bisa tembus 500 meter jadi ada sahabat yang menempatkan antena di gunung turun 200 sampai 300 meter masih menggunakan antena dengan kabel koaksial RG-6 oke itulah kelebihan dari kabel koaksial masih sedikit lebih jauh hantarannya dibandingkan dengan kabel UTP, STP maupun FTP yang berikut yang terbaik saat ini adalah kabel FO atau fiber optik kenapa? karena hantaran datanya sudah menggunakan sistem percikan cahaya yang lebih halus, lebih cepat bahkan bisa menghantarkan data dalam puluhan kilometer akan ratusan kilometer dengan jaringan fiber optik yang biasa digunakan oleh beberapa provider di Indonesia dengan jaringan kabelnya kabel FO ini kita juga bisa menggunakan di jaringan LAN dengan menyambungkan converternya sahabat bisa lihat di paket ini yang A dan B yang A ini yang menyambungkan dari sumber internet kita lewat kabel FO masuk ke paket converter yang B nanti yang B ini yang masuk ke akses point atau ke jaringan sahabat bisa lihat di tampilan ini oke itulah beberapa kabel yang paling banyak digunakan dalam instalasi jaringan internet saat ini diantaranya adalah kabel twisted pair baik UTP, FTP maupun STP kemudian kabel koaksial dan kabel fiber optik semoga bermanfaat salam sukses buat sahabat semua assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati